Oke kan, ini untuk project KTM Brass-nya sudah selesai Untuk alat-alat yang digunakan Ini sebetulnya ada beberapa tambahan Kalau yang dari Agan ini ada Arduino Mega, kemudian di atasnya Ini ada Aeronaut Shield Ini sudah bawa aneh Agan-nya Terus juga LCD Hanya di sini saya tambahkan I2C ya, I2C module Ini kipet juga dari Agan Untuk NFC ini, modul NMC Saya juga dari Agan Paling tambahan dari saya adalah Kabel jumper ini ya Kemudian adaptor juga Untuk servonya Terus ini ada Ini namanya Breadboard Mini ya Ini untuk jumper power ya Terus ada servo 2 di sini Lalu ini ada HX Load Cell Dan ini HX711-nya Ini untuk kartu dari Agan semua Oke Saya akan coba demokan Untuk alatnya Ini pas sudah masuk kayak gini Ini kita harus memilih dulu Jenis berasnya Mau pilih beras A atau B ya Beras 1 atau beras B Dan ini berhubungan langsung dengan Yang ada di sini nih Nah ini Nanti ada 2 harga beras di sini ya Nanti bisa disesuaikan Ini ada yang harganya 10.000 Misalkan dikasih nama beras merah Ini ada yang 9.000 Nah ini tinggal di set aja di sini Kalau mau setting harga berasnya Oke Terus ini ada data anggota ini Ada satu yang sudah saya daftarkan Ini ada sisa saldonya di sini Ada sisa saldonya Oke Nah saya akan coba Untuk taping ya Kita akan pilih dulu jenis berasnya Oke saya coba pilih yang B Nah baru kita masukkan Jumlahnya Ini dalam bentuk gram ya Saya akan coba masukkan 250 250 250 gram Atau 100 kilo gitu kan Kita pagar Nah baru kita Tap si kartunya Nah itu kan ada muncul nama Dan sisa saldo Nah kemudian servo Nah ini yang beras B ya Ini servonya ke sini terbuka artinya Ini tinggal nunggu si berasnya keluar nanti Oke Ini saya coba pakai tenaga saya aja Untuk ininya Ya bagaimana jari Lihat Dan ini gerakannya nanti Akan otomatis ya Semakin Mau mencapai Dia akan semakin ini Ini kalau sudah saya mencapai Jadi sudah ada kayak profesionalnya lah Semakin dia mau mencapai batasnya Si gerakan servonya Ataupun si tuas dari berasnya menutup Akan lebih Akan lebih Menutup lebih ini gitu ya Jadi dia menyesuaikan nantinya Oke Nah ini kan masuk ke data transaksi juga Bisa lihat di data transaksi Nah ini yang barusan ya Barusan Oke Selanjutnya adalah Saya akan coba untuk Untuk yang beras yang tidak terdaftar ya Untuk yang tidak terdaftar Nah kalau yang tidak terdaftar Nanti akan seperti ini Saya akan coba Sebentar Kita pilih dulu berasnya Kita masukkan Misalkan 800 Kita coba pagar Nah kalau misalkan kartunya tidak terdaftar Nanti dia akan muncul seperti ini Oke Belum terdaftar Kemudian Ada tagnya Nah saya akan coba daftarkan Kita ke anggota Ya kita tambahkan anggota baru Nah ini adalah tag Yang barusan Jadi berasnya kalau kita ada yang tidak terdaftar Otomatis akan masuk ke sini ya Kita tinggal masukkan namanya aja sih Misalkan Namanya Kita kasih nama Nama 2 gitu ya Kemudian kita masukkan saldo Saldo nya misalkan 20 ribu Saldo awal ya Misalkan 20 ribu Atau misalkan saldo awalnya 10 ribu gitu ya Nah kita coba tambahkan Oke sudah Saya akan coba Misalkan dia beli beras 11 A ya Beras A Kemudian jumlahnya misalkan 300 misalkan 300 gram Oke kita pagar Yang ini dia Saya coba tap Oke serpanya keluar Ini saya coba kasih sini Oke Nah nanti Kan ada sisa saldo Nah saya coba lagi Misalkan Kita akan Nah ini misalkan Sekarang saldo nya Dia tinggal 10 ribu lagi ya Kita coba lihat Data transaksi Nah saldo nya sekarang Dia tinggal 7 ribu lagi Kita coba Kalau misalkan Kurang saldo Seperti apa ya Si alatnya Saya coba pilih yang A Kemudian masukkan jumlah Misalkan 2 kilo gitu ya 2000 gram Ini kan 2000 gram Menurut hitungan Berarti harusnya 20 ribu Sementara dia Sisa saldo nya 7 ribu Nah berarti dia kurang ya Kita coba pagar Nah kalau kurang Apa yang akan terjadi Nah saldo kurang Silahkan isi ulang Oke seperti itu Sekian terima kasih Selamat menikmati Sampai jumpa